Gubernur Kalbarah Sutarmiji menyebut pada tahun 2019 lalu ada sebanyak 157 perusahaan yang diberikan peringatan terdiri dari 109 di perusahaan perkebunan dan 48 perusahaan kehutanan. Hal ini disampaikannya usai melakukan webinar dengan tema ancaman karhutlah dan COVID-19 pada kamis pagi di ruang data analitik RUM. Sutarmiji menjelaskan peringatan ini diberikan karena titik api ada di koordinat konsesi lahan mereka. Pihak perusahaan diminta membuat progres pencegahan dari sanksi yang telah diberikan seperti mempersiapkan peralatan dan satgas kebakaran. Dengan jumlah tersebut artinya minimal sudah ada 157 perusahaan yang telah siap kalau terjadi kebakaran lahan. Karena itu Miji meyakini di tempat tersebut tidak kembali terjadi kebakaran sebab telah memiliki langkah-langkah dan persiapan. Sutarmiji juga menegaskan apabila sampai kembali terjadi kebakaran di lahannya maka akan diberikan sanksi yang lebih berat. Diniapkan satgas kebakaran, dia siapkan peralatannya semua. Nah artinya minimal sudah ada 157 perusahaan yang siap kalau terjadi kebakaran lahan. Dan saya yakin di tempat dia tidak terjadi kebakaran lahan. Ini disiap karena kalau dia satu kali lagi sanksi maka dia ada satu kali lagi kebakaran dia ada sanksi yang lebih berat. Bisa lahan-lahan konsesi dia yang belum ditanam kita cabut. Karena dia nggak bisa jaga. Yang terbakar kita cita. Yang kita ambil. Maulit Pond TV memberi tekan. Yang terbakar kita cita.